Hai multi pro mic-mac 200 GSP mesin last ini mesin last mic tapi dia tiga fungsi jadi bisa MMA bisa mic dan bisa tiket jadi ada tiga fungsi Nah di sini saya akan menjelaskan untuk tentang penggunaan ditiknya ya penggunaan titik jadi titik itu dia untuk ngelaskan list MMA untuk mas visi bibit juga untuk mas visi ya tapi dia beda wirenya atau beda kawat langsung menggunakan kalau memang menggunakan elektroda mic menggunakan wire yang gunungannya ini seperti itu untuk pengalasan mic sedangkan tik itu dia menggunakan tungsten disini Hai mesin last ini dia bisa tik bisa elektroda dan bisa mic bisa mic jadi mesin ini tiga fungsi yang berbeda dalam pengelasan Nah untuk posisi titik ini itu dia posisinya ada di posisi bawah posisi bawah seperti ini yang berfungsi itu hanya ampere ya hanya ampere ini pol dan atau sini itu nggak berfungsi jadi hanya berfungsi di ampernya saja nih di ampere posisi ampere nah untuk penyambungannya nanti kita lihat proses penyambungannya untuk penyambungannya posisi plus itu sebagai R-climb ini untuk penyambungan proses menggunakan tik jadi R-climb itu ada di posisi minus posisi 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 plus ya posisi plus yang R-climb sedangkan untuk posisinya ini posisinya untuk posisinya ini posisinya untuk posisinya dia ada di minus ini untuk proses pengelasan tik-tik tosnya seperti ini panjangnya sampai tiga meter ya panjang dari kabelnya dan untuk gasnya itu dia langsung ke tabung ya ini selang gasnya itu dia langsung ke tabung argon nah disini saya akan jelasin untuk di tiktosnya itu yang ini untuk pengaturan gasnya ya tiktos keluar jadi pengaturan gasnya itu manual disini beda dengan tik-tiktik yang menggunakan HF ya ini beda ini gasnya manual dan disini saya akan jelasin untuk penggunaannya dari tangsen ya karena ini dia tik jadi dia ada untuk tangsennya di sini ada tangsen gold dan tangsen yang warna merah untuk gold itu dia untuk pengalasan di semua material ya contoh seperti stainless besi ya terus di carbon steel titanium ya dia menggunakan gold merah dia khusus untuk stainless dan steel ya jadi dia merah untuk khusus stainless dan steel jadi mesin ini untuk posis jadi menggunakan yang tangsen dengan diameter 1,6 saya menggunakan yang merah karena dia untuk pengalasan yang stainless atau steel ya 1,6 mili itu saya gunakan karena tebal dari yang saya mulas itu kurang lebih sekitar 21 mili ya 1 mili sampai 2 mili jadi dipakai tangsennya dengan diameter 1,6 kalau materialnya akan dilas tebal sampai 3 mili itu menggunakan tangsen yang 2,4 2,4 mili jadi saya pakai yang warna merah untuk pengalasan stainless dan steel nah untuk penyambungannya jangan lupa yang untuk kosnya itu dia ada di minus ini terus yang air clampnya dia ada di plus nah berbeda dengan pengalasan untuk elektroda ya kalau elektroda plusnya itu sebagai elektroda plusnya itu sebagai air clamp nah disini ini input ini untuk penggunaan tik ini nggak dipakai dia hanya berfungsi untuk pemakaian di mic ya pemakaian di mic ini jadi untuk proses tik ini tidak dipergunakan ya nah ampernya yang berfungsi itu hanya ampere untuk di tik ya kita akan lihat prosesnya ampernya terang besar kita gedean ampernya sedikit ya 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 selamat menikmati jadi hasilnya seperti itu untuk dibesi memang ini agak susah ya kalau untuk pengelasan di tik dengan menggunakan ini karena dia terampilan tangan itu sangat diperlukan sekali ya karena saya menggunakan tangan kiri ya tapi yang jelas untuk proses tik dengan menggunakan mesin last ini itu sangat bagus sekali ya dari hasilnya itu sudah sangat kelihatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk proses tiknya itu sangat bagus sekali ya dengan menggunakan dengan menggunakan NIC 200 DSP selain tik ini juga dia berfungsi MMA nanti saya akan jelasin untuk penggunaan MMA nya jadi proses tiknya itu untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini bisa tik dan bisa MMA nah untuk pengelasan di MMA posisi switchnya itu harus di posisi MMA sini ya di posisi MMA yang berfungsi itu dua tombol ampere dan uppost ya ampere dan uppost tadi kalau di posisi mid di posisi tik itu dia hanya ampere di posisi MMA dia ampere dan uppost yang berfungsi nah untuk pemasangannya elektrofoldernya itu ada di plus nah penfoldernya ini itu ada di plus sedangkan air claim nya dia ada di minus claim nya nah uppost itu dia untuk mempermudah nyala busur api ya ini untuk ampere nya terima kasih telah mencernya dia 17-11 dia 19-11 dia 10-15 dia 9ul dia 00-20-15 dia 13-11 dia 13-16 dia 12 ini untuk elektroda jadi di elektroda itu atos dan ampere yang berfungsi kalau kita semakin ini apinya akan semakin besar di titik berfungsi MMA nya juga dia berfungsi memang mesin untuk tiga fungsi ya mesin tiga fungsi hasil pengelasannya juga bagus ya jadi di pengelasan elektroda ini lebih bagus ya lebih cair jadi mesin ini bisa untuk MMA dan tic dan mic itu juga fungsi selamat menikmati